Gak banyak kuar-kuar, Tito sudah bikin ATM Duk Capil 1,5 menit urusan beres. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum. Kembali berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal. Tito Karnavian melakukan terobosan luar biasa. Karakternya mirip saat dia menjadi kapolri. Diam, diam, tidak banyak bicara, tidak banyak bida atau keren-keren dan tata kata. Dia mendadak meluncurkan harapan baru bagi rakyat dan potong budaya korupsi langsung di tempat. Pernahkah kalian mules, muak, dan mual menunggu di Duk Capil, kantor lurah, dan sebagainya untuk membuat KTPKK akte lahir kawin lalu mati? Selamat, saya juga. Birokrasi berbelit-belit, harus datang berkali-kali. Itu pun belum tentu jadi. Sampah betul. Harapan muncul, Tito Karnavian tanpa bacot panjang dan tata kata sudah bisa meluncurkan sebuah anjungan yang bisa mencetak KTP, KK, dan akte. Kurang lebih untuk warga biasa, mereka hanya butuh 1,5 menit saja. Maka kalau dihitung, rata-rata 1,5 menit per orang adalah sebuah pencapaian luar biasa. Tito Karnavian pun sudah melakukan simulasi di hadapan hadirin saat melakukan peluncuran di Discovery Hotel Ancol. Namanya adalah ADM alias Anjungan Duk Capil Mandiri. Pencatatan sipil dan kependudukan di bawah mendagri sangat mantap. Ada harapan dari pemotongan birokrasi. Kita tidak perlu lagi repot-repot dan terkuras emosinya, menunggu pelayanan yang lamban dari setiap pembuatan akte-akte ataupun surat yang ingin kita buat. Pelayanan publik dijalankan dengan begitu mantap. ADM sudah bisa dipesan oleh masing-masing pemerintah daerah. Proses perilangan di e-katalog pun sudah dilakukan. Jadi setiap pemda bisa membeli anjungan ini. Semoga saja si Anies Baswedan bisa membeli ADM ini agar bisa mempermudah proses pencatatan sipil dan juga birokrasi kependudukan. Apa yang dikerjakan oleh Tito Karnavian adalah sebuah solusi bagi bangsa ini. Indonesia ini sudah sangat banyak penduduknya. Kelahiran dan kematian itu datang dan pergi mungkin dalam hitungan detik. Penda Gritito Karnavian pun sadar bahwa infrastruktur gedung yang ada sulit untuk mengerjakan setiap demen warga dengan cepat dan efektif. Belum lagi ada orang-orang yang diprioritaskan, yakni mereka yang memberikan salam tempel. Maka salah satu cara yang paling efektif adalah membuatnya serba otomatis. Inovasi dari perkembangan teknologi 4.0 harus dikerjakan. Maka setelah kementerian dalam negeri membuat hal ini, tinggal tunggu eksekusi dari setiap kepala daerah untuk membelinya. Jangan sampai si Anies Baswedan nanti keluar-keluar dan ngebacot. Ini kurang memanusiakan manusia dan lain-lain. Nantikan nomor kosong ini, kita butuh internet of things untuk menyelesaikan segala permasalahan. Tito ini sebetulnya kalau mau dibilang, tidak punya latar belakang birokrasi dan pelayanan publik. Dia besar dalam pendidikan kepolisian. Artinya, pelayanan masyarakat tidak banyak ia pelajari. Namun, bermodalkan ketekunan, ketulusan, dan kerja keras, dia berhasil membangun sebuah sistem yang justru mempermudah setiap birokrasi yang ada. Kita tahu bahwa segala panjangnya birokrasi yang selama ini terjadi, merupakan sebuah budaya yang diturunkan. Budaya lamban, budaya korupsi, dan seperti yang penulis sebut di atas, yakni salam tempel. Ketidak sabaran warga menjadi komoditas bagi mereka, baik dari pemerintah daerah, desa, bahkan pusat sekalipun. Kalau tidak sabar, biasanya saya sudah mau langsung cepat saja. Sogok saja pakai uang 50 ribu untuk mengurus. Dan selesai. Dan hitunglah berapa banyak uang yang sudah mereka nikmati dari ketidak sabaran kita. Impassion less of citizen is a huge money for them. Berasa banget kok. Hal yang paling penting dalam pekerjaan adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan baik, tidak mengurangi kualitas dan waktunya cepat. Hal ini, penulis lihat dipikirkan juga oleh Tito Karnavian. Dia sebagai mantan Kapolri, memiliki cara pikir yang strategis dan sangat efektif. Dia sudah terbiasa menyelesaikan tugas-tugas negara yang sangat krusial, berkaitan dengan keselamatan bangsa ini. Rasanya, Tito akan sangat cepat belajar dan beradaptasi. Apakah nanti setelah urusan Duk Capil? Dia akan memberikan dobrakan dalam urusan pembuatan paspor. Setahu saya, sekarang membuat paspor masih sangat rempong. Meskipun semua sudah online, warga masih dibebankan dengan janjian yang harus dilakukan selama seminggu atau dua minggu sebelumnya. Apakah akan ada terobosan Tito untuk urusan imigrasi, seperti membuat anjungan imigrasi mandiri alias AIM? Kita tunggu saja apa yang menjadi dobrakan Tito selanjutnya. Terima kasih Pak Mendagri, visi Indonesia maju ada di depan mata, bukan lagi mimpi di siang bolong. Begitulah mimpi-mimpi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!